Memang untuk, seperti tadi saya sampaikan, kita tahan premi lebih besar, tapi klaimnya ada juga yang mungkin sedikit lebih berhati-hati. Jadi nomor satu memang untuk supaya tumbuh lebih besar lagi, kita mau kurangin dari 597 juta, tentunya ada beberapa pre-requirement. P-requirement-nya yang pertama, knowledge kita, pengetahuan juga harus lebih baik dibandingkan sebelumnya maupun dibandingkan dengan perusahaan reasurasi luar negeri. Jadi kalau kita ambil preminya, ya klaimnya juga nggak sebesar preminya, kurangin lagi kan gitu. Nah dengan begitu dia tetap lebih baik. Terus kedua juga, dengan begitu dari labanya retained earnings kan juga bisa jadi modal. Ekuitas tambahan. Nah kalau reasuransi itu sudah biasa bahwa kita menahan retensi itu sesuai dengan ekuitas. Makin besar ekuitas, tentu makin besar yang bisa kita tahan. Ya itu secara resiko seperti itulah. Jadi saya rasa itu dari knowledge, ekuitas, dan kalau perlu aturan baru, ya kita coba propose aturan baru. Dari sisi modal misalnya, apakah tidak hanya persoalan modal? Dan misalnya ketika ada suntikan modal kan berarti kapasitasnya meningkat untuk menanggung risiko. Apakah itu tidak cukup? Melalui kan perlu ada aspek know-how yang mungkin kebanyakan pelaku industri asuransi belum menguasai dibandingkan Swiss Rea misalnya atau yang di luar negeri. Ya, sebagai contoh perusahaan kami juga kita mengalami, kami mengalami suntikan modal cukup besar di tahun 2018. Dan memang di 2018-2019 ini memang salah satu dari main target kita adalah kita akan boost knowledge teman-teman secara internal. Jadi sebagai contoh kita juga punya asuransi yang khusus untuk oil and gas dan itu kita sudah cukup baik di situ. Jadi yang mungkin di perusahaan reasuransi lain, knowledge-nya kurang sedalam kami karena kami sudah cukup lama di situ. Nah, itu sudah tapi yang mungkin di bidang-bidang lainnya kita akan coba lagi boost knowledge-nya. Jadi tidak hanya capital tapi knowledge juga bertambah sehingga nanti kita akan bisa tambah naik. Jadi akan semakin meluas begitu ya Pak? Yes, persis. Nah, kalau untuk menjaga kecukupan modal sendiri sampai dengan tahun 2020 nanti prognoksanya akan seperti apa Pak? Kalau kami sekarang sih sebenarnya ekuitas itu kita targetkan di akhir tahun mungkin mendekati 1,5 triliun ya. Jadi kalau tahun depan ya mungkin naik, target kita sih nggak muluk-muluk, masih di bawah 10% lah kenaikannya. Dan secara RBC juga per November kemarin kita 221%. RBC kapitalnya, which is yang kita juga coba maintain itu di atas 200% lah ke depan. Jadi itu akan membuat confidence di market cukup baik. Ada rencana mungkin Pak ekspansi atau mungkin aksi korporasi yang disiapkan oleh tugurnya sendiri untuk semakin melihatkan industri ini. Apalagi tingkat persaingan tadi Anda katakan juga besar dari asuransi luar juga. Berarti kan harus ada, mungkin harus ada partner mungkin yang Anda juga sudah lihat di tahun 2020 akan seperti apa nih Pak Adi? Kita memang ada di long term plan kami memang, tapi tidak di tahun 2020 sih. Kita masih ada step ke depan. Karena kita juga mau, kalau yang Indonesia ini sudah kita bisa manage dengan baik, kita juga mau ekspansi agak sedikit keluar lah. Jadi tidak hanya Indonesia gitu, tapi itu masih agak lama ya di tahun 2024 nanti mungkin. Terima kasih telah menonton!